Intro Halo guys, kembali di channel Yendeh Di video kali ini, saya kemendong yang ada juta film Transformer Reveying of the Velen Yang dirilis pada tahun 2009 Disutori oleh Michael Bay dan diperisi oleh Paramount Pictures Film ini dibintangi kembali oleh Sayo Lebo sebagai Sam Witwicky Megan Fox sebagai Michael Abenz Josh Duhamel sebagai William Lennox Dan masih banyak aktor keren lainnya Jadi, film ini merupakan seri kedua dari film Transformer Buat kalian yang belum nonton Alcita Film Pertamanya bisa nonton terlebih dahulu Link ada di pojok kanan atas video Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini dimulai jauh sebelum Optimus Prime dan Autobots lainnya datang ke bumi Diceritakan bahwa bulan 1010 Masehi, dinasti dari planet Cybertron bernama Seven Prams Menanam alat Sun Heifer Stare ke seluruh galaksi untuk menyerap energi matahari sebagai Energon Dimana Energon ini berperan untuk menyalakan kubus L-Spec Seven Prams juga telah berjanji kalau mereka tidak akan menghancurkan bintang jika salah satu planetnya memiliki kehidupan Namun, pada 17.000 sebelum Masehi Salah satu Prams melanggar janjinya dengan membangun Sun Heifer Stare di planet bumi untuk menyerap energi matahari Karena perbuatannya tersebut, ia dijuluki sebagai The Fallon Prams tersisa kemudian mencegah rencana Fallon dengan menyembunyikan kunci Sun Heifer Stare Yaitu Matrix of Landership ke suara tempat yang ada di bumi Dan tak ada yang bisa menemukannya Di masa sekarang, tepatnya dua tahun setelah Megatron dikalahkan Optimus Prime dan Autobus lainnya kini bergabung dengan militer AS Dan membuat tim rahasia anti-Dekapstikon bernama NES Tim tersebut dibimbing oleh Optimus, Kapten William, dan juga General Morshauer Autobus juga memiliki anggota baru yang sebelumnya dipanggil oleh Optimus Mereka adalah Elsie, Joel, Seedsweep, serta si kembar Mulfur Pada malam harinya, tim NES mendapatkan kabar kalau di daerah Shanghai terjadi kebocoran gas besar yang diduga disebabkan oleh sisa Decepticon Tim NES pun langsung COD ke Shanghai untuk memiliki keberadaan Decepticon Sesampainya di lokasi, tim NES menemukan satu Decepticon yang sedang menyamal menjadi Buldozer Decepticon tersebut bernama Demolisor, yang merupakan bagian dari StarCamp Para anggota NES pun mulai menembaki Demolisor dengan peluru sabut Namun hal itu sia-sia karena Demolisor sudah memiliki Dominant Ace Di saat itu juga muncullah satu Decepticon bernama Seed Y RC, Chrominia, Elite One, dan si kembar pun langsung melakukan pengejaran terhadap Seed Y Akan tetapi, di saat mereka hampir menangkap Seed Y Seed Sweep tiba-tiba muncul dan langsung menyampah kill mereka Di waktu yang sama, Optimus datang untuk mengalahkan Demolisor Yang mulai mengacau perkotaan Optimus akhirnya berhasil mengalahkan Demolisor dengan skill 2-nya Sebelum Demolisor dibunuh, ia berpesan kepada Optimus Kalau The Venant akan segera bangkit untuk menyelesaikan rencananya yang dulu gagal Di sisi lain, Sam Awit Becky dan kedua orang tuanya terlihat sibuk mengemasi barang-barang untuk menyiapkan keberangkatan Sam yang akan kuliah di Universitas Tutup Panci Sam lalu mendapatkan telepon dari pacarnya yaitu Michelea Dimana Michelea ini tiba-tiba ingin putus dengan Sam Tetapi setelah Sam mengisi saldo Shopify milik Michelea, keduanya pun tak jadi putus Di saat itu juga, tiba-tiba Sam menemukan pecahan Elspec di kemeja yang ia kenakan saat melawan Megatron sebelumnya Sam mencoba mengambil pecahan tersebut dengan tahan kosong Akan tetapi tiba-tiba Sam mendapatkan penglihatan tentang simbol-simbol alien di pikirannya Ia pun menjatuhkan pecahannya yang kemudian tembus ke meja dapur Dan membuat Magic Gear, Tremus, Wadah Benyu, serta barang airtonik lainnya berubah menjadi robot Mengetahui hal tersebut, Sam pun memanggil Bambebli untuk menghancurkan robot-robot yang ada di rumahnya Setelah kejadian tersebut, Michelea datang dengan mengendarir motor lanang Sam kemudian melatakan pecahan Elspecnya ke dalam botol kecil lalu menitipkannya ke Michelea Sebelum pergi, Sam berpamitan kepada Bambebli dan meminta Bambebli tak perlu lagi menjaga dirinya Sam juga minta Bambebli untuk bergabung kembali dengan Optimus Gak lama setelah Sam pergi, decap stikon kecil bernama Vili muncul dan mengetahui kalau pecahan Elspecnya ada pada Michelea Ia pun mengirim informasi ini kepada atasannya bernama Soundwave yang terlihat sedang mengorbit permukaan bumi Soundwave lalu memerintahkan Vili untuk mengambil pecahan Elspecnya dari Michelea Sementara itu di markas NES, tepatnya di Diego Garcia Tim ketentangan penasihat keamanan nasional yaitu Tedder Galloway Galloway datang kesini untuk menyampaikan pesan keprihatinan dari presiden atas korban di Shanghai Yang disebabkan serangan sebelumnya Galloway juga mengungkapkan kalau Autobots harus kembali ke tempat asalnya Karena mereka akhir-akhir ini sering diincar oleh decap stikon Bagaimana tidak, kubus incaran decap stikon kini sudah hancur dan sisa sepihannya disimpan oleh Optimus Serta bangkai Megatron dibuang ke lautan yang berarti sudah tidak ada lagi yang diincar decap stikon selain para Autobot Optimus kemudian menghargai pendapat Galloway Tetapi ia meringati Galloway kalau apa yang dikatakannya bisa saja salah Di waktu yang sama, Soundwave diam-diam meretas satelit milik militer AS dan menguping percakapan mereka Kini decap stikon tahu keberadaan serpihan Elspec yang disimpan oleh Optimus Dan mereka akan mengambilnya untuk membangkitkan bangkai Megatron Soundwave lalu meluncurkan robot Revek ke markas NES Kemudian Revek melepaskan ribuan mikrokon ke dalam ventilasi yang menuju ke penyimpanan pecahan Elspec Setelah semua mikrokon masuk ke penyimpanan, mereka langsung bersatu dan membentuk Redman yang bentuknya sangat tipis setipis silit Redman lalu menjuri pecahan Elspec dan membuat alarm keamanan berbunyi Perangkota pun mengetahui kebedaan Redman dan juga Revek Mereka mencoba menembakinya, namun sayangnya kedua robot tersebut berhasil kabur sambil membawa pecahan Elspec-nya Kita kembali ke Sam, di mana Sam ini berusaha sampai di asrama tutup panci Di sini Sam bertemu dengan teman si kamarnya bernama Leo Spitz Yang menjalankan situs web konspirasi tentang Transformer Leo juga sering mengupload video-video aksi Transformer di TikTok Mengetahui hal tersebut, Sam pun menutupi kebedaan Transformer dengan mengatakan kalau semua video yang diupload Leo adalah editan Pada malam harinya, Sam dan teman-temannya termasuk Leo pergi ke pesta pembukaan mahasiswanto Saat Sam melihat kue bolu di tengah-tengah pesta, ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan simbol-simbol yang sebelumnya Dan mulai menulisnya menggunakan selai bolu Saat itu juga datanglah seorang wanita bernama Alice of Renner yang secara langsung menyadarkan Sam Di waktu yang sama terjadi keributan di luar pesta dan ternyata itu ulah Bumblebee yang sengaja parkir di dadahan Karena tak mau mendapatkan masalah yang lebih panjang, Sam pun membawa pergi Bumblebee dari pesta Namun Alice tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan memindah Sam untuk menggorengnya Bumblebee yang tak suka dengan keberadaannya Alice lalu menyemprotkan temblek ke muka Alice Hal tersebut membuat Alice kesal dan pergi Setelah itu, Bumblebee membawa Sam kehadapan Optimus di sebuah makam Optimus lalu memberitahu Sam tentang pencurian pecahan aspek di markas NES Optimus kemudian meminta Sam untuk menyampaikan ke pemerintah Kalau bisa saja peperangan akan datang di waktu yang akan datang Namun sayangnya Sam menolak permintaan Optimus Karena menurutnya dirinya bukan orang yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut Ditambah lagi kalau sekarang Sam hanya ingin kehidupan normal seperti remaja pada umumnya Sebelum pergi, Optimus mengingatkan ke Sam kalau Sam adalah orang penting dan para Autobot sangat membutuhkan bantuan Sam Di tempat lain tepatnya di lautan Laurinthian Abyss Refik yang kini memiliki pecahan aspek terlihat menemui 4 dekepsikon di atas kapal kargo 4 dekepsikon tersebut adalah Mixmaster, Longhall, Scrap Metal, dan Rampake Mereka kemudian mulai menyelam ke dasar Laurinthian dan berhasil menemukan tubuh Megatron Refik lalu mengeluarkan robot kecil bernama Scalpel untuk menghidupkan kembali Megatron Namun karena tubuh Megatron butuh suku cadang baru, mereka pun terpaksa membunuh Scrap Metal Lalu mengambil suku cadangnya untuk Megatron Scalpel kemudian menancapkan pecahan aspek ke dada Megatron dan membuat Megatron hidup kembali Setelah itu Megatron memimpin mereka keluar dari laut dan tak sengaja menabrak kapal selam yang sedang mancing burung Megatron lalu terbang ke bulan yang mengorbit planet Saturnus Dimana bulan tersebut kini menjadi markas dekepsikon yaitu Nemesis Disini Megatron bertemu dengan Starcram dan menyalahkan Starcram karena sebelumnya ia membiarkan Megatron dikroyok oleh Autobots Megatron kemudian menemui Valon untuk memberitahu kalau aspeknya sudah hancur Valon pun menjawab kalau aspek hanyalah wadah dan yang terpenting adalah isinya Dimana isi aspek tersebut ternyata simbol-simbol Cybertronian yang menjadi petunjuk untuk menemukan Matrix of Leadership Valon lalu mengatakan kalau simbol Cybertronian sudah diserap oleh Sam Kini yang perlu mereka lakukan hanyalah mengambil simbol Cybertronian dari pikiran Sam Dan menghancurkan apa yang bisa mengalahkan Valon yaitu Prams Karena sekarang hanya terlihat satu Frame yaitu Optimus Prime Maka Valon memberitakan Megatron untuk membunuh Optimus terlebih dahulu Kita kembali ke Sam Dimana Sam ini sedang mengikuti pelajaran astronomi yang dihulang oleh Pak Guru Supri Di dalam pelajarannya Sam tiba-tiba berperlaku aneh Ia maju ke depan kelas dan menyalahkan teori Einstein sambil menulis simbol-simbol yang ada di pikirannya Melihat tinggal Sam yang seperti orang belum makan gempolan Supri pun menyuruh Sam untuk keluar dari kelas Setelah itu Sam baru sadar kalau yang membuat dirinya berperlaku aneh adalah pecahan L-Spec yang sebelumnya ia pegang Sam pun langsung menghubungi Mikkelia dan meringatinya untuk tak memegang pecahan L-Spec Di waktu yang sama, Willy diam-diam menyusup ke bengkel milik Mikkelia Dan mulai mencari pecahan L-Specnya Untung saja anjing Mikkelia mengetahui kebedaan Willy Membuat Milly tertangkap oleh Mikkelia Mikkelia lalu memasukkan Willy ke dalam kartus Lalu ia berniat pergi ke Universitas Tutup Panci untuk menemui Sam Sam kemudian kembali ke asramanya dan melakukan hal yang sama dengan mencoret-coret simbol si bernotrian di dinding kamar Di saat itu juga, Alice masuk ke dalam kamar untuk menggoda Sam Saat Sam ditindihi, Alice diam-diam mengeluarkan ekor robotik dan akan membunuh Sam Namun di waktu yang sama, Mikkelia datang Mikkelia yang melihat Sam sedang ditindihi pun marah dan langsung pergi dari asrama Alice kemudian menjulukan lidahnya yang panjang lalu menyerang Sam Ternyata Alice ini merupakan wujud dari Pantender Yang akan mengambil simbol si bernotrian dari kepala Sam Mendengar teriakan Sam, Mikkelia pun kembali masuk ke dalam kamar bersama Leo Dan mendepati kalau Sam sedang diserang oleh cewek jirian-jirian Mikkelia dan Leo lalu membawa kabur Sam dengan menggunakan mobil Akan tapi Alice masih mengejar mereka dan mencoba untuk menangkap Sam Mikkelia lalu menembakkan Alice ke tiang lalu lintas dan berhasil membunuhnya Namun gak lama kemudian, salah satu dekapsikon helikopter bernama Grindor menangkap mereka Kemudian membawanya ke sebuah gedung kosong Dimana disitu sudah ada Megatron dan juga Starcram Megatron lalu membaringkan Sam di atas meja Dan bersiap untuk mengambil otaknya melalui scapel Di saat kepala Sam hendak di Grindor Optimus dan pembeli datang langsung menyerang Megatron Optimus kemudian membawa kabur Sam Sedangkan Bebeli membawa kabur Mikkelia dan juga Leo Megatron terus mengejar Optimus sampai ke sebuah hutan Di waktu yang sama, Grindor dan Starcram datang untuk menjegat Optimus Dengan terpaksa, Optimus pun melawan ketiga dekapsikon Optimus yang hanya memiliki item Blade Amor Mulai kewalahan melawan ketiga dekapsikon Namun setelah ia membeli Golden Stuff Ia berhasil mengalahkan ketiganya Bahkan Optimus mampu membunuh Grindor hanya dengan basic ethel Di saat Optimus sedang mengetik mainnya hebat Tiba-tiba Megatron menusuk Optimus dari belakang Dan membuat Optimus jatuh ke tanah Sebelum mati, Optimus menyuruh Sam untuk pergi dari sini Tak lama kemudian datanglah Bumblebee dan juga Autobots lainnya Yang secara langsung membawa Sam pergi dari Megatron Setelah kematian Optimus Megatron mengarahkan semua dekapsikon Untuk melakukan serangan skala besar di seluruh dunia Tak hanya itu Mereka juga menculik kedua orang tua Sam di Paris Soundwave juga menata satelis militer untuk mengirim transmisi ke seluruh televisi Dengan menampilkan Valon yang menyuruh siapapun untuk menyerahkan remaja bernama Sam Witwicki Atau jika tidak, maka serangan akan tetap berlanjut Sedangkan tubuh Optimus kini dibawa ke pangkalan militer AS untuk diotopsi Karena sebelumnya sudah ada peringatan dari The Valon Galeo pun berpikir kalau strategi kemiliteran lebih bisa diadalkan dibandingkan para Autobots Dan ia berniat untuk membuarkan operasi NES Sementara itu, Sam kini berkembul dengan Leo, Makelea, Pembeli, Beed, dan Sikembar Sam lalu menunjukkan simbol-simbol si Bernotrian ke yang lain Tetapi karena tak ada yang paham dengan simbol-simbol tersebut Leo pun menyarankan Sam untuk menemui Robo Warrior Yang diyakini tahu semua hal tentang alien Kesekan harinya, mereka pun langsung menuju ke tempat Robo Warrior Namun siapa sangka, Robo Warrior yang Leo maksud ternyata adalah mantan agen Sektor 7 Yaitu Seymour Simon, yang sekarang jualan kebab Simon lalu memilihatkan foto-foto simbol alien seperti yang dipikiran Sam Tersebar di seluruh dunia Dan karena simbol-simbol itu ada sebelum kedatangan para Autobots Maka bisa diartikan kalau yang mengetahui simbol-simbol itu hanyalah Decapsicon Makelea pun sadar kalau ia membawa salah satu Decapsicon yaitu Vili Dan langsung memintanya untuk mengartikan simbol tersebut Vili lalu mengungkapkan kalau itu bahasa Pram yang sudah ada dari ribuan tahun lalu Dan karena Vili tak bisa mengartikannya Ia membawa Sam serta yang lain ke tempat Decapsicon tua bernama Jet Fair Yang sekarang berada di museum pesawat Tidak singkat cerita, mereka akhirnya berhasil masuk ke museum Dan mengaktifkan Jet Fair menggunakan pecahan Elspeg Setelah bebas, Jet Fair sadar akan kejahatan Decapsicon dan memilih untuk berpihak ke Autobots Begitu pula dengan Vili Sam lalu menunjukkan simbol-simbol sibernotrian di depan Jet Fair Paham dengan apa yang dimaksudkan Sam, Jet Fair pun lalu membawa mereka ke Mesir dengan teknik teleport Sampainya di sana, Jet Fair menjelaskan kalau dulu Vilan membangun sebuah mesin penyerap energi matahari di sekitar tempat mereka berada Dan tugas Sam adalah mencari kunci dari mesin tersebut yaitu Matrix of Leadership Agar tak digunakan Vilan untuk mengaktifkan mesin tersebut Jet Fair juga memberitahu Sam kalau para Prams menyembunyikan Matrix bersama mayat-mayat mereka di bawah gurun Jet Fair lalu memberi petunjuk kuno ke Sam Ketika Fajar menyingsingkan, ujung berlatih ketika raja akan membuka pintu Sam dan yang lainnya kemudian langsung melakukan pencarian Di dalam perjalanan, Sam berpikir jika Matrix bisa menghidupkan Sun Hever's Test Kemungkinan juga bisa menghidupkan kembali Optimus Prime Sam lalu minta Seymour untuk menghubungi William dan mengirim tubuh Optimus ke Mesir Tak lama kemudian, Sam serta yang lainnya menemukan Piramida Yordania Yang disebut sebagai ujung berlatih dan menghabiskan malamnya di sana Saat Sam sedang dongeng dengan Mikilia Ia sadar akan tiga bintang yang juga disebut tiga raja Karena sejejar, bintang itu juga terlihat seperti bentuk panah yang menuju pegunungan Petra Mereka pun langsung menuju ke tempat tersebut dan berakhir di bangunan besar Sesampainya di Petra, mereka tak menemukan apapun Sampai akhirnya ada perkelahian antara Skid dan Moodflap Hingga menghancurkan dinding yang ternyata di dalamnya adalah makam Prams Mereka pun menggali lebih dalam dan berhasil menemukan Matrix of Lettership Namun saat Sam mencoba untuk mengambilnya, Matrix tersebut hancur menjadi debu Ketika yang lain berpikir kalau tak ada jalan lagi, Sam tetap mengumpulkan debu dari Matrix tersebut ke dalam kaos kakinya Yang nantinya akan digunakan untuk membangkitkan Optimus Prime Sementara itu, William, Galloway, dan tim militer dalam perjalanan menuju lokasi Sam Tapi saat hampir sampai, William sengaja menyeru Galloway untuk kejun duluan sehingga ia terpisah dengan William dan timnya Setelah William dan timnya mendelatkan Optimus, ia mengirim suar sebagai tanda keberadaan mereka Namun di waktu yang sama, Decopticon juga datang dan langsung menembaki Sam dan yang lainnya Di tengah pengejarannya, Mereka memutuskan untuk berpencar Bubble Bree kemudian dipilih untuk mancing Decopticon Lalu Sam dan Mikkelia menuju Optimus Sedangkan Leo, Simon, Kisk, dan Moprood juga memancing Decopticon agar menjauh dari Optimus Di tempat lain, Megatron mengawasi gerak-gerik mereka dan menyuruh para Decopticon untuk memulai mencari Sam lalu menyerangnya Begitupun dengan tim William serta Autobot yang bersiap melawan Decopticon Demi mempertaruhkan Sam dan Optimus Di tengah pertempuran tersebut, terbentuklah Decopticon Devastastor Besar yang terdiri dari beberapa kendaraan pengangkut alat berat Devastastor itu mulai menyedot apapun yang ada di sekitarnya Dan saat Leo, Seymour, Moprood, dan Squid sedang berlindung Moprood tiba-tiba ikut tersedot ke dalam mulut Devastastor Namun karena ukuran Moprood yang meluangkan besar Devastastor itu tersedot mengeluarkan Dalam perjalanan yang menuju Optimus, Sam dan Mikkelia bersembunyi di sebuah gubuk Namun sayangnya keberadaan mereka diketahui Decopticon dan terlibat dalam pengejaran Sam lalu bertemu dengan kedua orang tuanya yang entah dari mana datangnya Mereka kemudian terbojok oleh Rampage yang siap membunuhnya Bersama dengan itu, Bambi tiba dan langsung menyerang Rampage Setelah membunuh Rampage, Sam pun meminta Bambi untuk membawa kedua orang tuanya ke tempat yang aman Karena keadaan semakin memburuk, para militer pun mengerahkan pasungannya untuk membantu menyerang Decopticon Sementara itu, Devastastor mulai memanjat salah satu piramida dan mulai menggali karena di dalamnya ada mesin Sun Heverster Di saat yang sama, Simon menghubungi kapten kapal USS dan meminta dikirim pasukan untuk mengajukan Devastator Simon lalu memandu pasukan witer dan berhasil menebak Protitipipipriter ke Devastator Dan membuat Devastator hancur Sam dan Mikilia kini berhasil sampai di area tim William Bersama dengan itu, Jet Fair tiba untuk membantu melawan Decopticon Namun tiba-tiba muncul Skorponok yang menyerang Jet Fair sampai luka parah Tak tinggal diam, Jet Sanford langsung membunuh Skorponok Militer AU kemudian melakukan serangan besar-besaran untuk membunuh Dekepsicon Namun tak disangka-sangka Megaton malah berhasil menerobos dari serangan tersebut Dan menyerang Sam bahkan hampir membunuhnya Di dalam bayangan, Sam bertemu dengan almahum Prams lainnya Mereka lalu berpesan ke Sam kalau Matrix itu tak ditemukan melainkan didapatkan Mereka juga meminta Sam untuk menghidupkan kembali Optimus dengan Matrix tersebut Seketika itu juga, Sam tersadar Dan gak lama kemudian, debu berkembul kembali menjadi Matrix Sam lalu menercepkan Matrix tersebut ke dada Optimus dan berhasil menghidupkan kembali Optimus Di waktu yang sama, The Fallen datang lalu merebut Matrixnya dari Optimus Untuk mengatikan Sun Heverstest Dalam upaya terakhirnya, Jet Fair mengobankan dirinya dengan memberikan suku cadangnya ke Optimus Kini, kemampuan Optimus meningkat berkat Jet Fair Optimus lalu terbang dan menghancurkan Sun Heverstest dengan tembakannya Setelah itu, Optimus diharapkan dengan Megaton dan juga The Fallen Optimus menghabisi Megaton dengan menembaki bagian kepala dan melemparkannya Optimus juga mengalahkan Fallen dengan menusukannya dengan pedang Lalu ditambah lagi pukulan besar sampai Fallen terbunuh Kemudian, dengan sempoyongnya, Megaton bersumpah kalau pertarungan ini belum berakhir Dan kini ia memilih untuk pergi bersama Starscream Setelah kejadian tersebut, Optimus lalu menyatakan kalau manusia dan Transformer berbagi sejarah Serta bersama untuk masa depan meskipun ada perbedaan Film pun berakhir Oke, itulah acutah film Transformer Refake of The Fallen Mohon maaf jika penyampaian saya agak terjedah-jedah Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan kebanyakannya bun Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!